Ya Hamil Al-Quran Yang telah menghafalkan Al-Quran Dan juga kitab Bulugul Marom Mari kita tanya Ustaz Apa kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Ustaz Mengenai Al-Quran Antum kan sudah lama ya Menghafalkan Al-Quran Nah kita ingin tahu Seperti apakah Kiat-kiat Antum Ketika menghafalkan Al-Quran tersebut Ustaz Termasuk nanti Bagaimana mengkaji tafsir-tafsirnya Ya Mengenai menghafalkan Al-Quran Dan sebetulnya saya menghafal Al-Quran itu Sejak dari kecil Ya Cuman Yang benar-benar menghafalnya itu Dari kelas 2 SD 2 SD Itu tidak banyak menghafalnya sehari Hanya paling 2 ayat 3 ayat Ya Begitu Itu dari kelas 2 SD Alhamdulillah Tamat Hatam menghatamkan Al-Quran 30 juz Menghafal Hatam menghafal Al-Quran 30 juz itu Kurang lebih Kelas 5 SD Semester 2 Kelas 5 SD Semester 2 Cuman belum mutkin Dan dimutkinkan lagi Kelas 6 SD Sesudah memutkinkan kelas 6 SD Baru menghafal Kita bulu gul marom Dan kita bulu gul marom itu Yang Kalau yang kita biasa sekarang pegang Tidak ada sanadnya Dan saya menghafal kita bulu gul marom itu Kebetulan diberi sana Dari kita Yang aslinya langsung Misalnya Kalau ada Dalam bulu gul marom Rawahu Abu Dawud Watir Midi Diriwayatkan hadis ini Oleh Imam Abu Dawud Dan Tirmidi Bagaimana sana dalam Abu Dawud Bagaimana sana dalam Imam Atir Midi Alhamdulillah Menghafal kita bulu gul marom Kurang lebih 3 2 bulan 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 tahun 3 2 bulan Begitu Alhamdulillah Dan ternyata Ustaz Fajri Malik Ibrahim ini Di rumah Disini Ustaz ya Mengelola juga Kajian kemuda ya Oh iya Nah kira-kira Ustaz Ini seperti apa nih Sampai ingin ada kajian disini Kemudian juga Kira-kira bahasan kajian ini Seperti apa kan Oh iya Mengenai kajian Sebetulnya kajian itu Kalau kajian pemuda Mungkin baru berjalan Sekitar 2 tahun lebih Oh iya Tapi kalau dari dulu Sebetulnya sudah ada kajian Di rumah ini Yaitu kajian anak-anak Tafid Kur'an Sama malah sudah ada Anak kelas 5 SD Yang aja disini sudah hafal Kurang lebih 4 sampai 5 Jus Insya Allah Alhamdulillah Dan sekarang Bertambah usia saya Alhamdulillah Saya bisa mengelola disini Kajian pemuda Kajian remaja Itu kajian Tafsir Al-Quran Ilmu hadis Mustalahul hadis Usul fikir Dan balago Namun yang lebih Ditekankan dalam kajian Di rumah saya ini Dalam tahosus ini Yaitu Kajian bahasa Arab Tapi bukan Bahasa Arab Tapi bukan bahasa Arab Artinya hanya berbicara saja Tetapi menguasai ilmu Ilmu alat Seperti nahwiah Dan sorobnya Karena Karena apa Karena Supaya pemuda-pemuda zaman sekarang Bisa memahami Al-Quran secara benar Memahami hadis secara benar Tentunya harus bisa dulu bahasa Arab Menguasai ilmu-ilmu alat Dan bahasa Arab Bukan hanya saja Untuk dibicarakan Untuk dalam berbicara Tetapi untuk membaca kitab Itu lebih diutamakan disini Ya Baik Nah Ustadz Alhamdulillah ya Jadi Ustadz sudah ada kegiatan yang luar biasa ya Semoga istiqomah Dan semoga semakin berkata Amin Amin Nah Ustadz Pasti Ustadz Ketika kita tentu berdakwah Kemudian mengkaji dan belajar Ada tantangannya nih Ustadz Ketika kita Setelah tadi pemuda ya Sudah mengkaji Nah Mereka juga pasti diharapkan Jadi kader-kader dakwah ya Oh iya Nah kira-kira Ustadz Di zaman sekarang ini ya Dengan kemajuan teknologi Dan juga dengan Ya segala hal gitu kan Semuanya sudah berkembang Apakah Apa saja gitu Tentangan dakwah yang harus kita hadapi Ustadz Tentangan dakwah yang Paling berat dihadapi Yaitu Mengenai dakwah Terjun langsung ke masyarakat Oh langsung Iya Itu Tantangan dakwah lumayan Sangat berat untuk dihadapi oleh kita Apalagi sekarang banyak masyarakat Yang masih mengamalkan ajaran-ajaran nenek mojang Oh iya Nah mungkin kita sekarang Berdakwah untuk memusnahkan TBC Yaitu Tahayul bin Ahdan Khurafat Tentu Untuk masyarakat awam Sangat berat menerima dakwah kita Tapi Kita yakin Nabi Nuh saja Berdakwah sekian ratus tahun Hanya mendapatkan umat sedikit Apalagi kita Jadi Jangan bosan-bosan untuk berdakwah Walaupun dakwah berat Tapi tetap kita harus berjalan Harus tetap berjuang dalam jalan Allah Insya Allah akan menjadi jihad Amanat saya adalah Katakanlah yang baik Walaupun pahit Katakanlah yang benar Walaupun pahit Terasanya Begitu Baik Terima kasih Ustad Dan juga Ustad Tentu setelah Kita banyak belajar Mengkaji Tapi gini Ustad Kira-kira Nah Sebagai sesi terakhir Apa saja Kira-kira Kiat-kiat Ketika Ataupun motivasi kita Buat menghafal Akuran Dan juga Kitab-kita Kira-kira seperti apa Apakah ada Cara khusus Atau mungkin Ada mungkin Amal khusus Kira-kira Gimana belajar Oh iya Yang saya Rasakan Dalam menghafal Al-Quran Ataupun Dalam menghafal Hadis Dalam ziyadah Dalam menambah Hafalan Alhamdulillah Itu Gampang Terasanya Cuma yang sulit Untuk dilaksanakan Keistikomahan Dalam memuroja Oleh karena itu Saya dalam Suatu hari Waktu itu Pada suatu hari Pernah Bernadar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalaulah Saya mampu Insya Allah Minimal Memuroja Al-Quran itu Satu hari Satu juz Maksimal Sehari Sepuluh juz Kalau memuroja Hadis Paling banyak Sehari Hanya sepuluh juz Atau sehari Lima juz Eh Bukan sepuluh juz Kalau hadis Itu sepuluh hadis Kalau Paling sedikit Paling empat hadis Begitulah Bicara memuroja Tapi Alhamdulillah Dengan seiringnya Waktu Alhamdulillah Saya selalu Memuroja Al-Quran itu Minimal Sehari satu juz Maksimal Itu sehari Sepuluh juz Kalau sedang Santai Tidak ada Jadwal ngajar Tidak ada Jadwal belajar Saya Kadang-kadang Kalau lagi di kolam itu Sambil Ngasih makan ikan Kadang-kadang sambil Ngoret Itu selalu Memuroja Al-Quran Alhamdulillah Dan juga terakhir Katanya Ustaz juga Ini ya Sekarang buka grup Kajian di WA ya Oh iya Nah itu Gimana Ustaz Motivasinya Kira-kira Siapa aja Apakah boleh semuanya gabung Oh iya Itu Kajian grup di WA Saya siapa saja Kau muslimin Muminin Muslimin Muslimat Mumin Silahkan Masuk kita Semua saudara Cuman kemarin itu Banyak yang keluar Mungkin Yang keluar itu Yang tidak mengerti Bahasa sunnah Insya Allah Sekarang Sekarang Mengkaji Atau kajian di WA Itu akan memakai Bahasa Indonesia Supaya Dimengerti oleh Kau muslimin Yang ada di Indonesia Khususnya Begitu Alhamdulillah Semoga semakin berkaya Amin Amin Ya Allah Baik Untuk sesi kali ini Kita cukupkan Demikian Terima kasih Ustaz Jazakallah khair Semoga Tetap Sikoma Dan itu Perbincangan kita Bersama Ustaz Fadri Malik Ibrahim Dan jika ingin singgah Silahkan Untuk surat rahmi Kediaman beliau Di Benda Tasik Malaya Saya Mad Zifai Dari Mad Zifai Youtube Channel Syukron Jazakumullah khair Atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh